Intro Salam fakta dan makna Merangkai fakta menguat peristiwa dan menemukan makna Oke, Pak Panjaya, suhu Indo-Pasifik semakin memanas ya Dalam kunjungan ke Jepang beberapa hari yang lalu Biden mengungkapkan komitmennya untuk membela Taiwan Jika rezim komunis Tiongkok menyerang Taiwan Dan negara-negara yang bergabung dengan fakta kuat ya Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia Bersepakat menolak upaya sepihak untuk mengubah status quo Dengan paksa seperti di Ukraina Jadi tidak boleh ditoleransi di Indo-Pasifik Yakni rencana RRT untuk menginvasi Taiwan Sementara itu pada saat fakta kuat melakukan pertemuan Pada beberapa hari yang lalu di Jepang Militer RRT dan Rusia menggelar latihan militer bersama Dan mereka melakukan provokasi ya Militer di Laut Jepang, Laut Cina Timur, dan Pasifik Barat Pembong berkemampuan nuklir dan jet tempur dari kedua negara hadir Militer Jepang mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya Untuk mengusir sekelompok pesawat militer RRT dan Rusia Yang hampir memasuki wilayah udaranya Nah demikian pula ya Militer Korea Selatan mengerahkan jet tempur Untuk menanggapi setidaknya 4 pesawat China dan 4 Rusia Yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara ya Atau yang biasa dikenal dengan EDIS ya Air Defense Identification Zone Gitu Pak Wan Betul Pak Chandra Pertanyaannya adalah apakah ini semua adalah kondisi menuju Perang Dunia Ketiga Nah inilah yang dikhawatirkan dunia John Soros ya di acara World Economic Forum di Davos Beberapa minggu lalu mengingatkan ya Bahwa ketegangan dengan RRT dan Rusia Dapat meletus menjadi Perang Dunia Ketiga Yang akan memusnahkan peradaban Soros sangat mengkhawatirkan bangkitnya yang namanya Ariansi Dragon Bear Antara Rusia dan Tiongkok Yang sudah dimulai sejak Februari 2022 Dengan adanya non-limited agreement Antara Beijing dan Kremlin Bila ini terjadi AS dan sekutu akan menghadapi ancaman keamanan Yang tidak pernah ada sebelumnya Pak Chandra Ya dan padang purusetra Atau medan tempurnya Benar di depan halaman rumah kita Indo-Pasifik Laut Cina Selatan Samudera India Walaupun posisi Indonesia menganut doktrin Politik luar negeri bebas aktif Dampaknya akan benar terasa Baik secara politik internal Ekonomi dan sosial Mau berpihak ke salah satu kubu juga berisiko Netral juga berisiko Yang jelas yang perlu diingat adalah tujuan nasional kita Yang salah satunya adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan Gimana Pak? Ya nampaknya persaingan untuk meraih kepemimpinan dunia Itu menghadapkan dunia atau negara-negara seperti Indonesia Pada sebuah kondisi yang namanya Global Alignment Apakah ia dikutuk kebebasan Open World Yang dipimpin Amerika Serikat Atau dikutuk Close World Yang dipimpin BKT Tentunya posisi Close World Yang dipimpin Tiongkok Kelihatannya sangat mendominasi Operasi pengaruh rejim Partai Komunis Tiongkok Untuk mencuci otak dunia Membuat dunia terberah Yang pada intinya Iman atau keyakinan dunia pada kebebasan sedang diuji Seperti seputar kasus-kasus pelanggaran HAM Yang terjadi di Tiongkok Terhadap kelompok kepercayaan Dan suku minoritas di sana Kita melihat banyak negara-negara Terpengaruh propaganda BKT Kasus-kasus HAM yang mencuat di Tiongkok Seperti penindasan pada Falunpung Muslim Uyghur Kristen Bawah Tanah Tibet itu bagian dari senjata politik barat Untuk melawan Tiongkok Makanya Saat rame-ramenya penahanan masalah Terhadap 1 juta lebih Muslim Uyghur Terdapat 2 kumpul negara di dunia Ada yang pro dan ada yang kontra Ini adalah bukti bahwa Operasi pengaruh BKT Baik dari segi propaganda dan ekonomi Itu membuat banyak negara dunia tercuci otak Kalaupun tidak Mereka hanya menyimpannya dalam hati Tidak berani bersuara Dan secara pirang informasi Ini benar-benar asimetris ya Satu sisi mesin propaganda BKT Entah medianya Pasukan 50 cent-nya Little Pink-nya Prajurit Serigalanya Mereka bisa bebas berkoar-koar di media sosial dunia bebas Tapi mesin dunia bebas Tidak bisa masuk ke ekosistem informasi di Tiongkok Kenapa? Karena BKT mempunyai apa yang dinamakan sebagai dinding api digital Atau grid firewall Kalau saya bisa menyebutnya sebagai the grid wall of hoax Ya full of hoax ya Pak Wanjaya ya Bahkan untuk kasus Xinjiang Yang notabene menimpa sesama kaum Muslim Dunia Islam malah cenderung bungkam Terutama para elit negara Cendikiawan, media Pemimpin ormas keagamaan Cenderung bungkam Bahkan negara-negara yang bergabung dalam OKI Organisasi Konferensi Islam juga bungkam Di Indonesia juga begitu Para atlet juga bungkam Walaupun banyak ormas Islam yang ikut melakukan aksi Untuk menentang penganian ini Tapi itu tidak bertahan lama Mudah masuk angin Ini sangat berbeda ya dibandingkan ketika Israel menyerang Palestina Padahal hitung-hitungan kasar jumlahnya Jumlah korban penindasan Xinjiang itu lebih masif dari Palestina Tapi ini mungkin karena di Palestina ada sejarah dan simbol keagamaan berupa Masjid Al-Aqsa ya Kenapa ini terjadi? Situasi ini terjadi karena PKT itu aktif ya Merangkul para pemimpin ormas, elit partai gitu Elit pemerintahan, para jurnalis Untuk berkunjung ke Xinjiang Untuk menepis fakta penindasan Pada Muslim Uihur yang tentunya situasi Xinjiang Sudah dipersiapkan oleh PKT Saat para pemimpin itu datang berkunjung ke sana Namun lagi-lagi Tak ada kebohongan yang sempurna Tipu daya itu juga terkuak ya Seperti apa yang kita lihat di tayangan channel Youtube Narasi TV Teman-teman juga bisa lihat gitu ya Namun sedihnya itu pun tak banyak mengubah dampak operasi pengaruh PKT Atau modus cuci otaknya pada publik Indonesia Masih banyak yang terkelabui Bahkan masih membela mati-matian Gitu Pak Man PKT selalu begitu Ia selalu membuat sebuah fakta menjadi kabur Ia selalu menciptakan dilema Mengaburkan bahwa penindasan ini adalah urusan geopolitik Saya pernah kasih informasi tentang fakta penindasan di Xinjiang ini Kepada sahabat Muslim saya Dan dia dengan ketus menjawab bahwa Saya tidak percaya dengan media barat Nah, yang terjadi adalah bahwa Teman saya ini Atau mungkin lebih banyak lagi Terkena sentimen kebencian Yang mengakar terhadap dunia barat Nah, sehingga apapun yang datang dari dunia barat Ia tidak percaya Apa yang datang dari dunia barat itu maksud politik Padahal selama kita menekuni jurnalistik Untuk membuat fakta hadir secara telanjang Kita harus melepaskan ya Kacamata sentimen kebencian kita Dan itu bagian dari keadilan berpikir Kalau bahasa sahabat Muslim saya itu Itu adalah proses tabayun Investigasi lah dalam bahasa jurnalistik Karena ia pernah mengatakan bahwa Di dalam doktrin agamanya Jika datang suatu kabar kepada Anda Maka bertabayun lah Wih, itu super sekali ya Saya ingin memberikan satu highlight disini ya Jadi tadi kata-kata ya Untuk membuat fakta hadir secara telanjang Harus melepaskan kacamata sentimen kebencian kita Super sekali Pak Wan Lanjutkan Nah, untuk kasus sentimen ini Kalau kita mencoba bertabayun ya Kita mencoba melihat suara-suara dari dua sisi Entah dari sisi PKT Atau dari sisi fakta yang diukam oleh dunia bebas Dan dengan akal jernih rasional kita Dan tekat dalam hati untuk menemukan kebenaran Pasti kita akan dibimbing ya Untuk menemukan kebenaran Sehingga sebagai orang yang beriman Kita tidak salah memihak Jangan-jangan kita malah memihak kejahatan dibandingkan kebenaran Dan kita tahu ketika suatu kejahatan terjadi di suatu tempat Dan orang-orang yang tahu itu diam saja Pada akhirnya itu akan menjadi ancaman Di semua tempat dan semua orang Karena sebenarnya kita hidup ibarat di satu bahtera yang sama Satu orang melubangi perahu kemanusiaan kita Kita bisa tenggelam bersama-sama Alis tenggelam berjamaat Dan rezim PKT ini Posisi pengaruhannya sekarang sangat besar di dunia Bahkan ia ingin menjadi pemimpin dari tatanan dunia baru Di bawah panji sosialisme berjuritan Tiongkok Yang merupakan eufemisme Atau bahasa halusnya dari komunisme itu sendiri Ada sebuah laporan berjudul The Great Wall of Steel China's Global Campaign to Suppress the Uyghur Yang menunjukkan fakta bahwa Penindasan terhadap Uyghur itu ternyata Bersifat transnational repression Jadi ada 40 lebih negara Membantu PKT secara sadar atau tidak Menindas muslim Uyghur Wah ngeri ya 40 negara itu sadar atau tidak sadar itu ya Oke Pak Wanjaya ya Jadi PKT sering menggunakan Dixie Grit Atau Agung ya Ada Grit Leap Forward Grit Firewall Dan tadi Anda menyebut ada The Great Wall of Steel Kenapa PKT sangat gandrung sekali menggunakan kata grit ini Ya itu mungkin ya mungkin berkaitan dengan moto mereka Jadi moto PKT itu ada tiga Tiga kata Tiga teklek Agung, mulia, benar Tapi artinya pasti berbeda dengan Arti yang di Asosiasikan oleh dunia bebas Tapi yang membuat ironi Dampak dari kebijakan ini Yang kebijakan ala grit-grit ini juga grit Kita bisa melihat ada Grit Vermind Kelaparan besar akibat Grit Leap Forwardnya mau cetung Dan ada Grit Hoax Dari Grit Firewall Juga ada Grit Human Rights Violation Seperti kasus Farungku Muslim Uyghur Kristen Bawah Tanah Dan Tibetan Yang itu akibat dari The Great Wall of Steelnya PKT Masuk akal ya Pak Wanjaya Jadi ini menohok sekali jawaban Anda Tadi Anda mengatakan Kita perlu bertabayun Dan mendengar suara-suara dari dua sisi Entah dari PKT Atau dunia bebas Memang adakah fakta-fakta Suara-suara Yang membuktikan bahwa penindasan ini Memang benar-benar ada Dan bukan hanya sekedar rumor Seperti mesin propaganda PKT Labelkan Ada Pak Sandra Saya terus mengikuti perkembangan kasus Xinjiang ini Dan sering bikin ulasan ya Di Foreign Epoch Times Indonesia Ada beberapa dokumen yang bocor ya Di antaranya Ada Xinjiang Paper Yaitu November 2019 Ada China Cable November 2019 Ada Xinjiang QQ File ya November 2019 Ada Karakaklis ya Februari 2020 Ada Urumqi Police Database Januari 2021 Ada Nankai Report Ada Nankai Report ya Pada Maret 2021 Dan Ada Xinjiang Papers Full Report ya 2021 Ada kita kenal kemarin Ada Ui Hur Tribunal ya Sebuah pengadilan independen Yang menguak beberapa kesaksian Dari beberapa korban berdasan Dan yang terakhir adalah Xinjiang Police File ya Yang terkuak Beberapa waktu yang lalu Nah dokumen ini sebenarnya Kalau kita lihat ya Seperti kepingan-kepingan puzzle Kalau disusun Paling tidak bisa menguak ya Gambaran yang lebih luas Dan mendalam ya Tentang fakta penindasan ini Gitu Pak Apa yang bisa dikuak ya Dari dokumen ini Pak Wanjaya ya Nah dokumen yang baru-baru ini dikuak Yang dinamakan Xinjiang Police File ini adalah Dokumen retasan dari dua kantor polisi Di dua kabupaten di Xinjiang Yang berisi 2.800 lebih gambar tahanan Yang berjudul Yang berjudul The Xinjiang Police File Re-education Camp Security And Political Paranoia In the Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mengatakan bahwa ini adalah File retasan Dari tangan pertama Dari akun operasi polisi Di dalam Camp re-educasi Xinjiang Nah Dalam sebuah file pidato oleh Menteri Keamanan Publik Tiongkok Bulan Juni 2018 Diketahui bahwa Xi Jinping Mengetahui detail ya Kondisi tahanan di Camp Dan menggelonturkan dana Untuk ekspansi proyek kekejaman ini Terkuak dalam dokumen tersebut Seberapa dekat Dan intimnya pemerintah pusat Telah terlibat dalam kekejaman Ini dari awal Intinya Penindasan ini terjadi Atas sepengetahuan Dan bahkan perintah Meiji Yang bisa berujuk bahwa Xi Jinping Tertibat Dari Tragedi kemanusiaan ini Ya Ngeri ya Jadi ini adalah Berarti negara melakukan Kekejaman kepada Anak bangsanya Secara nyata ya Karena Partai Komunis Tiongkok Ya tertutup gitu Hanya Dia yang berkuasa Apapun Bisa terjadi Jadi ini adalah proyek Yang gila ya Bahkan mungkin Lebih besar dari Holocaustnya Nazi ya Kenapa kejadian ini Bisa terulang lagi ya Terus menerus ya Pak Manjaya Khususnya di Tiongkok Masih menurut Adrian Zets ya Ini karena Karena yang namanya Paranoia politik ya Ini sebuah penyangkit khas Para diktator Yang merasa selalu Insecure ya Semua hal bisa dipandang Sebagai ancaman Yang terjadi bukan Sebuah upaya Memarangi terorisme Tetapi perang melawan Orang-orang Uyur Yang dianggap Bisa mengancam Visi-visi besarnya Ya seperti Kalau kita dalam Cerita Alkitab Atau di Al-Quran Ada kisah Fir'aun ya Yang karena mendengar Ramalan dari Ahli Nujumnya Bahwa seorang Anak lelaki Israel Yang nantinya dikenal Sebagai Nusa Itu akan Menumbangkannya Maka Untuk Mengantisipasi Untuk Menjaga Rasat Untuk menghilangkan Ketidakamanannya itu Atau Insecurity-nya Yang membunuh Bayi laki-laki Bani Israel Kurang lebih seperti itu Intinya Pak Cang Ya ya Baik Fakta penindasan Yang dilakukan PKT Pada agama Dan keyakinan Yang kali ini Terjadi di Xinjiang Semakin hari Semakin muncul Kepermukaan Tinggal apakah kita Masih terbelenggu Dan tak tergerak Melihat kekejaman ini Semoga para elit Dan para pemimpin kita Pun berani Memberikan sikapnya Tegas menolak Kejahatan PKT Atas Kekejaman di Xinjiang Pada Minoritas Wihur Gitu ya Pak Wannya Pesan saya Pesan saya yang terakhir Fakta apalagi Yang Anda Dustaka Fakta apalagi Yang Anda Ratukan Fakta apalagi Yang masih Anda Yakini Sebagai Kok Dan rumor Baik Terima kasih Pak Wanjaya Sekian Fakta dan Makna Kali ini Sampai jumpa Dengan isu Yang menarik lainnya Salam Salam